Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga berterima kasih kepada Bapak dosen Haji Sunarto SEMSI yang dimana telah mendampingi saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia dan teman-teman semua perkenalkan nama saya Ariska Natalia Tarigan NPM 19.009 dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Fakultas Ekonomi dari Prodi Manajemen baiklah teman-teman berikut ini saya sudah membuat serangkaian rangkuman dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang dimana kita singkat saja menjadi MSDM oke kita mulai dari pertama sejarah lahirnya manajemen sumber daya manusia atau MSDM MSDM bukanlah merupakan hal yang timbul secara mendadak sudah sejak lama manusia berorganisasi seiring dengan itu MSDM sebenarnya juga dilakukan hidupan organisi yang telah lama seperti misalnya di bidang pemerintahan, kemudian ekonomi, dan masyarakat tuntutan munculnya MSDM salah satunya terhadap pemilik perusahaan yaitu mulai memikirkan tentang gaji, penempatan, perlakuan terhadap karyawan termasuk kesejahteraan karyawan sejarah perkembangan MSDM menurut Frank Gilbert dapat dianggap sebagai pencetus sistem manajemen dia memandang semua gerakan operasional satu dengan lainnya berkaitan dan harus dilakukan dengan cara yang paling sistematis Gilbert menanggapi kenyataan bahwa tingkat produktivitas seseorang tergantung dari kepribadian dan lingkungan kerjanya kemudian berikut ini adalah pengertian MSDM menurut para ahli dari sekian banyak para ahli, disini saya hanya mengambil dua pengertian MSDM dari para ahli yang pertama menurut Melayu SPH Sibuan MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat kemudian yang kedua dari Edwin B. Flipo manajemen personaliah adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat kemudian menurut pendapat saya, berarti MSDM itu mengatur, mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum juga menjadi bagian dari ilmu manajemen yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, perorganisasian, staffing, memimpin, dan mengendalikan kemudian kita harus mengetahui empat fungsi utama MSDM itu yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning yang kedua fungsi pengorganisasian atau organizing yang ketiga fungsi pengarahan atau directing yang keempat fungsi pengawasan atau disebut juga dengan controlling kemudian tugas pokok MSDM yaitu melakukan pengawasan terhadap proses perekrutan mengkoordinasi tenaga kerja yang berbakat menghubungkan pihak manajemen dengan tenaga kerja memberi pelayanan kepada tenaga kerja memberikan masukan atas kebijakan-kebijakan perusahaan melakukan pengawasan terhadap kinerja tenaga kerja khusus dan juga staf pendukung yang ketujuh mengatasi permasalahan-permasalahan mengenai ketenaga kerjaan kemudian peran sumber daya manusia dalam merancang pekerjaan ada dalam mendesain pekerjaannya adalah hubungan yang sangat dinamis jadi masukan-masukan atau pikiran-pikiran yang cerdas tapi juga ada hak-hak mereka yang berperan aktif dalam merancangkan pekerjaannya rancangan pekerjaan merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia ada tiga penggunaan informasi analisis pekerjaan yang pertama penilaian kinerja yang kedua pelatihan yang ketiga ada pelaksanaan pekerjaan dimana di pelaksanaan pekerjaan ini meliputi dari rekrutmen dan seleksi kompensasi pemerkayaan pekerjaan penyederhanan pekerjaan dan penempatan proses rekrutmen kita mulai dari perencanaan sumber daya manusia informasi analisis jabatan sumber eksternal sumber internal keputusan rekrutmen dan kandidat siap seleksi kemudian di proses seleksi kita mulai dari penerimaan atau pendahuluan pelamar tes-tes penerimaan wawancara seleksi pemeriksaan referensi-referensi evaluasi medis wawancara oleh penyelia dan keputusan penerima dan ini bab terakhir definisi kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balasan jasa untuk kerja mereka ada pun jenis-jenis kompensasi yang diberikan kepada karyawan sebagai berikut yang pertama imbalan eksternisik yang berbentuk uang antara lain misalnya seperti gaji honor upah bonus komisi dan insentif kemudian imbalan eksternisik yang bentuknya sebagai benefit benefit atau penjangan pelengkap contohnya seperti uang cuti uang makan uang transportasi uang asuransi jam salstek uang pensiun rekreasi biaya siswa melanjutkan kuliah dan sebagainya kemudian imbalan eksternisik imbalan yang tidak berbentuk fisik dan hanya dapat dirasakan berupa kelangsungan pekerjaan jenjang karir yang jelas kondisi lingkungan kerja pekerjaan yang menarik dan lain-lain tujuan pemberian kompensasi itu untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi meningkatkan produktivitas kerja memajukan organisasi atau perusahaan dan menciptakan keseimbangan dan keadilan demikian rangkaian ringkasan yang telah saya buat di video ini semoga kiranya bermanfaat bagi saya dan juga kita semua tak lupa juga saya meminta maaf kepada bapak dan teman-teman jika ada pengucapan yang salah dan juga perilaku saya yang tidak berkenan bagi semuanya dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk waktu dan perhatiannya terima kasih terima kasih